Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Aksinya terekam kamera CCTV Dua pencuri kendaraan bermotor di Padang ditangkap polisi Intro Seorang pelajar SMP di Bukit Tinggi ditemukan tewas di dasar jurang Intro Panwas cam 2x11 kayu tanam, gelar simulasi untuk antisipasi gangguan selama pencoblosan berlangsung Intro Dua pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Negeri Padang terekam kamera pengintai Saat beraksi, keduanya terlihat seperti mahasiswa biasa Aksinya diketahui saat korban kehilangan sepeda motornya dan melapor ke bagian keamanan kampus Petugas keamanan memeriksa rekaman kamera pengintai Saat itulah, korban menyaksikan bagaimana pelaku mencuri sepeda motornya Korban pun melapor ke Polsek Padang Utara Berdasarkan laporan korban dan setelah melakukan penyelidikan Tim Opsional Polsek Padang Utara akhirnya mengetahui identitas pelaku Petugas langsung menangkap pelaku di rumahnya di daerah Kuranji pada selasa malam Selain kedua pelaku, petugas ikut menyita barang bukti Sebuah sepeda motor curian dan satu unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan pencurian Kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Maporesta Padang Untuk proses hukum lebih lanjut Informasi dari korban bahwa korban ini memarkirkan kendaraannya di tempat parkirnya UMP Kemudian tiba-tiba kendaraannya tidak ada lagi Dan setelah dicek CCTV, ada yang memiliki Dan berdasarkan CCTV tersebut Tim Opsional dari Korsek Padang Utara yang berhasil menangkap pelaku Kedua pelaku dijerat polisi Dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Sempat dinyatakan hilang Sejak 4 Februari lalu Seorang pelajar SMP di Kota Bukit Tinggi Fritzi Lorenzo Ditemukan tidak bernyawa Di dasar jurang Lapangan atas ngarai Pada selasa siang Keberadaan korban terungkap Setelah petugas mengantongi rekaman kamera pengintai Dan meminta keterangan Dari teman-teman korban Pelajar ini dilaporkan Hilang Sabtu pekan lalu Usai bermain dengan 4 orang temannya Yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian Diduga karena dikejar orang tidak dikenal Menggunakan mobil pribadi Kelima pelajar itu Berlarian Namun naas korban Fritzi terpeleset Dan jatuh ke dasar ngarai Tim Sargabungan Bersama keluarga Berusaha melakukan pencarian Senin sore Namun karena terjalnya lokasi Dan minimnya penerangan Proses pencarian Dilanjutkan selasa pagi Tim gabungan Berhasil menemukan pelajar itu Dengan kondisi tidak bernyawa Di atas tumpukan sampah Di dasar ngarai Proses evakuasi berlangsung dramatis Karena terjalnya medan Menyebabkan tim gabungan Bersama warga Melakukan evakuasi dengan cara estafet Tepat jam 8.15 Pencarian lakukan ke bawah Penyisiran lokasi jatuhnya Anak SMP tersebut Alhamdulillah sudah ditemukan Dalam kondisi tidak bernyawa Mengingat medan ekstrim Di kemiringan yang banyak Tumpukan sampah Itu jarannya agak licin Dan jenazah tersebut Dibawa pakai tali Kayak di atas Sama tim tergabung Oke makasih Jenazah korban dibawa Ke ruang jenazah rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi Untuk divisum Sedangkan polisi masih Melakukan penyelidikan Terkait tewasnya pelajar Di dasar ngarai itu Dina Amrina Melaporkan dari Bukit Tinggi Semakin dekatnya hari pencoblosan Semakin banyak kemungkinan Persoalan yang akan terjadi Selain masalah klasik Politik uang untuk mendapatkan suara Persoalan geografis Juga akan menjadi tantangan Bagi pelaksana pemilu Begitu juga tingkat pengetahuan KPPS Juga sangat menentukan Suksesnya pemilu Proses pindah pemilih Juga dikhawatirkan Akan menjadi salah satu permasalahan Yang akan terjadi Saat hari pencoblosan Untuk mengantisipasi Masalah-masalah tersebut Panwas Cam 2x11 Kayu Tanam Melakukan simulasi jelang pemilu Itu kesalahan dari KPPS Dalam memberikan jumlah surat suara Kepada DPTB dan DPKM Karena kan kebanyakan DPTB kami kan dari pekerja tol Atau dari dinas-dinas seperti BMKG Mereka kan berasal dari luar provinsi Pak Yang harusnya cuma mendapat Satu jumlah surat suara Mereka ngasihnya lima, empat, atau tiga Pelatihan ini diikuti Delapan puluh lima pengawas TPS Dan empat pengawas kelurahan dan desa Diharapkan Peserta pelatihan Mampu menjalankan tugasnya Terutama di TPS-TPS Yang dikategorikan rawan TPS yang kami jadikan TPS rawan Bentunya PTPS ini harus memahami Terkait dengan Apa itu DPK dan DPTB Kemudian PTPS ini paham Cara melakukan pencegahan Simulasi ini diharapkan Bisa mengatasi masalah Sesuai dengan bekal ilmu Yang didapat Selama mengikuti simulasi Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariaman Kasus pelanggaran pidana pemilu Yang diduga dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat Ham Suardi Dihentikan oleh Tim Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat Namun penghentian itu Tak didukung oleh Keputusan yang bulat Bawaslu dan polisi berpendapat Perbuatan Bupati Pasaman Barat Memenuhi unsur pasal pidana Yang disangkakan Namun Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Berbeda pendapat Bahwa perbuatan yang disangkakan Tidak terpenuhi unsur Pasal 547 Junto Pasal 282 Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017 Dengan adanya Anggota Gakumdu Yang mengatakan Tidak terpenuhinya Unsur pelanggaran pemilu Maka Rapat Tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat Menetapkan kasus tersebut Dihentikan Ini dari Bawaslu Menyampaikan Dari hasil Pembahasan kita Dari Sentra Gakumdu Yang mana Bawaslu Sendiri Unsurnya Telah terpenuhi Dan juga Kepulisian juga Sama berpendapat Dengan kita Tapi ada yang beda Dari unsur Kejaksaan Bahwa unsur Yang dipasal Yang kita Sangakan tadi Tidak terpenuhinya Seperti itu Kesimpulannya Kita hentikan Biar-biar seperti itu Kasus ini berawal Saat ada laporan Kepada Bawaslu Bahwa Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi Mengampanyakan Anaknya Untuk dipilih Sebagai anggota DPR RI Dalam suatu acara Di rumah dinas Yang dihadiri Camat dan Wali Nagari Sepasaman Barat Safatul Ulum Melaporkan Dari Pasaman Barat Selamat menikmati